Takdirnya adalah kakek saya itu dengan saya tanggal lahirnya sama abang, jadi tanggal 6 Maret. Sekarang pun mungkin sulit untuk mencari sosok seperti Pak SBY ya, seorang yang visioner. Kalau mau melihat menilai sosok masa high bagaimana memibu demokrat, lihat pada saat kita mengalami gejolak KLB. Itu kita lihat bagaimana ketegasan beliau. Saya pertama kali mengalami pemilu, pertama kali ikut pemilu, pemilunya langsung pilek dan pilpres. Serentak ya? Serentak. Bisik, bicara asik dengan didik. Berman, jauhkan diri dari lambungan. Kawan, buanglah segala kedengkian. Masih semua orang jelas beda, manusia gak ada yang sempurna. Teman, jauhkan diri dari hayalan. Kawan, buanglah segala kebencian. Ambil buku atau pena, angkat cangkul apa saja. Biar dia telah bekerja, buang semua kecewa. Ambil buku atau pena, angkat cangkul apa saja. Kau berat manusia bekerja, tak peduli apa hasilnya teman. Kau berat manusia bekerja, tak peduli apa saja. Tapi semua orang jelas beda, manusia gak ada yang sempurna. Ambil buku atau pena, angkat cangkul apa saja. Biar dia telah bekerja, buang semua kecewa. Ambil buku atau pena, angkat cangkul apa saja. Kau berat manusia bekerja, tak peduli apa hasilnya teman. Ambil buku atau pena, angkat cangkul apa saja. Salam bisik, bicara asik dengan didik keluarga dunia maya. Kali ini kita berkunjung ke ruang kerja Bang Ali Muhammad Johan Suharli. Bang Ali ini adalah anggota DPRD DKI dari Praksi Partai Demokrat yang sekarang juga menduduki posisi jajaran elit di DPP Partai Demokrat sebagai Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Hal menarik lainnya, Bang Ali Muhammad Johan Suharli ini adalah cucu kandung dari Perdana Menteri Kedua Republik Indonesia di tahun 60-an, Bapak Dr. J. Leimena yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan selama belasan tahun. Apa saja kiprah Bang Ali Muhammad Johan Suharli di dunia politik dan apa harapannya untuk perpolitikan Indonesia, kita ngobrol bicara santai saja langsung. Apa kabar, Bang Ali? Baik Bang, gimana Bang? Sehat? Sehat. Bang Ali sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, kita mulai saja nih Bang. Siap. Nah, Bang Ali ini kan sebenarnya untuk di dunia politik tidak awam lagi lah ya, karena kan sebagai cucu kandung dari Dr. J. Leimena Almarhum yang pernah menduduki posisi sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua atau kalau sekarang itu setara dengan Wakil Presiden. Nah, kemudian ibu dari Bang Ali Suharli ini juga adalah seorang anggota DPR RI. Ibu Melani Leimena Suharli. Nah, tapi yang membuat Bang Ali Johan Suharli ini tertarik untuk masuk dunia politik ini ceritanya bagaimana itu, Bang? Siap. Saya sambil buka masker boleh ya, Bang? Biar santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam didik ya. Bicara asik dengan Mas Didik. Bisik. Bisik. Bicara asik dengan Mas Didik. Iya. Pertama-tama, menjawab pertanyaan tadi ya Bang, kenapa tertarik di dunia politik. Sepertinya saya harus jawab dengan memang jalan takdir memang sudah ditentukan. Mungkin harus jawaban saya awalnya seperti itu. Takdir ya? Takdir. Takdir juga. Karena memang saya ikut ayah saya sebenarnya jadi pengusaha belasan tahun. Namun juga di dalam satu titik kehidupan kami, ibu saya juga akhirnya masuk ke dunia politik. Pada saat itu kebetulan memang berkenalan, dengan Pak SBE, dengan almarhum Ibu Ani Yudhoyono, pada saat mereka, ayah dan ibu saya, dengan Pak SBE, dengan Ibu Ani pergi haji sama-sama. Itu tahun 2000. Oh pergi haji bareng ya? Jadi mereka pergi sama-sama. Kebetulan ayah saya seorang ustad, jadi pembimbing hajinya beliau, Pak SBE dan Ibu Ani. Sehingga itulah perkenalan pertama. Tahun 2000 pada saat itu Pak SBE masih menjadi Menkopolukam. Sehingga setelah perkenalan pergi haji sama-sama itu, menjadi kedekatan yang cukup dekat. Pada akhirnya tahun 2004, pada saat Pak SBE menjadi presiden, ibu diajak masuk ke Partai Demokrat. 2004 ya? 2004-2005 ibu masuk. Pada saat itu akhirnya ibu mencalonkan diri, setelah masuk ke Partai Demokrat, dipercaya menjadi salah satu dewan pembina, pada saat itu hanya 9 orang, satu-satunya perempuan ibu. Kemudian juga Pak SBE minta ibu untuk maju sebagian anggota DPR RI, ibu maju dari DAPIL 2 DKI Jakarta, Jakarta Pusat Selatan dan Luar Negeri, dan pertama kali terpilih. Tahun 2009. Dan pada akhirnya Pak SBE juga meminta ibu untuk menjadi Wakil Ketua MPR pada saat itu. Di situ waktu itu Ketua MPR-nya masih almarhum Bapak Taufiq Kemas. Nah dari situlah akhirnya perjalanan politik ibu lanjut 2009-2014 sampai di titik 2019 kemarin juga mencalonkan diri. Dan kembali terpilih? Untuk periode ketiga. Untuk periode ketiga berturut-turut ya? Berturut-turut tiga kali, singkat cerita pada saat perjalanan politik ibu, tentu saya pelan-pelan dikader oleh ibu untuk juga bisa mengikuti jejak ibu. Karena memang ibu juga melihat potensi anak muda di bidang politik ini, apa namanya, dari masa ke masa, banyak anak muda yang berkiprah di dunia politik. Mungkin pada saat ibu juga melihat ingin punya seorang kader, yang pada saat itu kebetulan anaknya sendiri, kebetulan saya kan. Saya ikut ibu, sebenarnya perjalanan saya masuk dunia politik di awali 2010, saya diajak oleh Bang Teguh Rifqi Harsya. Pada saat itu, beliau 2010 sudah anggota DPR RI dan kebetulan menjadi ketua Orsap, salah satu Orsap tertua di Partai Demokrat, yaitu Insan Muda Demokrat Indonesia. IMDI. Beliau adalah ketua umum IMDI. Pada saat itu, saya diajak masuk ke dalam IMDI dan akhirnya, saya diminta Bang Rifqi untuk menjadi ketua IMDI DKI 2010. Nah itulah perjalanan saya berkenalan di dunia politik. Saat itu tentu banyak bermain di seputaran DKI ya, padahal itu ketua DPD-nya masih Pak Narwe Ramli, kemudian juga gubernurnya masih Pak Fosibowo, yang memang kebetulan juga pada saat itu masuk ke dalam Partai Demokrat. Nah itu perjalanan politik saya dimulai dari situ, Bang. Akhirnya, dari tahun 25, 2005 ketika Ibu Melani masuk ke Partai Demokrat, Abang sudah mulai dikenalkan dengan politik. Sudah mulai dikenalkan dengan dunia politik. Karena saat itu Ibu juga, cuman puncaknya mungkin, awal puncaknya 2009 ketika Ibu jadi anggota DPR RI dan menjadi Wakil Ketua MPRI. Situ lah saya benar-benar dikenalkan di 2010 masuk ke Partai Demokrat. BerKTA Demokrat pertama kali 2010. 2010 ya. 2010. Cuman, mungkin saat itu saya belum, karena masih asik di dunia usaha, karena saya kebetulan ikut ayah saya di dunia usaha, jadi pengusaha, masih asik lah di dunia usaha. Saya belum terpikir untuk full di dunia politik, karena saya ingin membangun karir di dunia usaha dulu. Cuman, sambil berkenalan dengan dunia politik. Cuman, pada akhirnya, takdir juga yang, apa namanya, mempertemukan, atau akhirnya saya, pada saat itu, kebetulan pilkada DKI 2017, ketum kita, Mas Ahaye, pada saat itu beliau baru keluar dari TNI, kemudian mencalonkan diri, menjadi gubernur DKI pada saat itu, kemudian dibentuk tim. Nah, kebetulan saat itu, saya ikut di dalam, yang membantu di timnya ibu. Singkat cerita, akhirnya 2018, pada saat didirikan Kogasma, saya dihubungi oleh beliau, oleh Ketum, Mas Ahaye, untuk pada saat itu, beliau menjadi komandan Kogasma. Pada saat itu saya diminta untuk bergabung di Kogasma. Komando tugas pemenangan pemilu Partai Demokrat ya. Salah satu deputi di Kogasma. Sehingga, disitulah saya juga mulai, lebih yakin lagi, untuk masuk ke dunia politik, karena, saya berinteraksi dengan Mas Ahaye, yang sama umurnya gitu, sama apa namanya, kalau ibu kan dengan Pak SBY. Nah, ini saya lihat, Pak SBY juga sudah mengkader Mas Ahaye, sehingga saya melihat, oh ini saatnya mungkin saya, lebih serius di dunia politik, karena ini, kader-kader muda mulai bermunculan, di saat itu digawangi oleh Mas Ahaye. Sehingga 2018, singkat cerita, akhirnya 2019, saya mencalonkan diri, menjadi anggota DPRD, bertandem dengan ibu, dan Alhamdulillah, bisa masuk, untuk periode pertama, dan ibu juga masuk periode ketiga. Ya, tadi saya awali dengan takdir, kenapa, ya kalau berkisah juga dengan ibu, kenapa ditanya ibu masuk ke dunia politik, nanti panjang lagi ceritanya, intinya adalah, yang tadi disampaikan oleh, abang, bahwa, beliau rupanya juga meneruskan, perjuangan dari ayahnya, secara takdir. Ibu anak ke delapan, dari kakek saya, Dr. Johannes Lemena, dulu orang kepercayaan dari Bung Karno, pernah menjabat, Menteri Kesehatan, kurang lebih 17 tahun, sampai menjadi, Wakil Perdana Menteri, saat itu mungkin, sekelas Wakil Presiden ya, seorang keturunan dari Maluku, tentunya itu merupakan, kebanggaan, bagi warga Maluku, yang sampai saat ini, mungkin belum ada yang bisa, menyamai lagi, posisi Wakil Presiden. Wapu Wapu Perdana itu. Sehingga, ya mungkin itu, takdir politik, yang akhirnya membawa, seorang anak dari Dr. J. Lemena, ibu saya, yang anak ke delapan, anak terakhir, yang justru masuk ke dunia politik. Dan akhirnya, saya juga masuk ke dunia politik. Dan kebetulan, kalau mau dilihat lagi, takdirnya adalah, kakek saya itu, dengan saya, tanggal lahirnya sama, Jadi tanggal 6 Maret. Oh, sama-sama 6 Maret ya? Sama-sama 6 Maret. Sehingga, makanya, kenapa nama saya, Ali Muhammad Johan. Johan itu, diberikan oleh keluarga besar saya, karena pada saat saya lahir, kok ada seorang cucu, yang tanggal lahirnya sama dengan kakek. Karena pada saat saya lahir, tahun 79, sebenarnya kakek saya sudah meninggal, tahun 77. Sehingga, saya lahir 79, tanggal lahirnya sama, keluarga besar itu, yang memberikan nama itu. Berikan nama Johan, untuk mengenang, Dr. Johan Slemena. Sehingga, nama saya mungkin cukup unik, Ali Muhammad Johan. Makanya tadi, saya bilang, saya awali jawaban ini, dengan takdir mungkin. iya, iya. Begitu, Bang. Panjang jawabannya. Tapi, kenapa, pada akhirnya, Bang Ali Johan Suhardi ini, memilih untuk masuk Partai Demokrat. Padahal kan, Partai Demokrat ini kan, tahun 2010 itu, ketika bang memutuskan masuk Partai Demokrat itu, ya, tapi memang sudah besar ya. Hanya kan masih Partai Baru. Nah, waktu itu, kenapa bang memutuskan, masuk Partai Demokrat itu? Ya, sekali lagi, memang, perkenalan saya dengan Partai Politik, saat itu, pertama kali dengan Partai Demokrat, Bang. Iya. Artinya, saya ber-KTA, Partai Politik, pertama kali ya, Partai Demokrat. Gitu. Dan, saya, mungkin, bisa menjawab dengan, saya melihat juga, sekali lagi, saya melihat, kepada ibu saya, memang ya, karena beliau teladan, teladan saya, di dalam dunia politik. Ya, ibu kandung sendiri, tapi, merupakan mentor saya, dan teladan saya. Saya lihat beliau orangnya setia, kalau sudah, A ya, A gitu. Sampai kapanpun, akan diikuti sama beliau, apalagi beliau, saya lihat hubungannya, dengan ayah saya, itu, jauh hubungan, melebihi hubungan Partai, karena ini hubungan keluarga, mereka pergi haji bareng, Bang. Jadi, ini bukan hubungan, sekedar hubungan politik saja, karena, memang, ya ayah dan ibu saya, kebetulan mempunyai, apa namanya, kebatinan yang dekat, dengan, Pak SBI dan Bu Ani. Sehingga, mungkin, itu yang membuat ibu saya, juga, lebih yakin, terhadap Partai Demokrat. Dan, saya sendiri juga, yakin, dengan Partai Demokrat, karena, ya itu, pertama kali, yang mengajak saya, masuk ke, tim kolgasma, juga, beliau sendiri ketum, sehingga saya, masa Haya sendiri, saya, membuat saya, lebih yakin, dan, lebih semangat tentunya, untuk, bisa berjuang di Partai Demokrat, dan saat itu, saya lihat memang, di 2000, mulai dari 2010, saya lihat juga, Partai Demokrat, sebenarnya, pada saat kurun, masa kemasan Demokrat, itu kan 2009, ya Bang, pada saat, DPR RI-nya, hampir 150-an, Partai Demokrat, 20 persenan, dan itu, banyak anggota DPR RI, sebenarnya, sudah, anak-anak muda, pada saat itu, Bang Sekjen, terus, kemudian, banyak, anggota DPR RI, yang pada saat itu, umurnya 40-an, sebenarnya, Partai Demokrat, dari awal, sudah mencetak kader-kader muda, yang masuk ke, dunia politik, sehingga, saya lihat, kaderisasi, di Partai Demokrat, sungguh menjanjikan, apalagi, pada saat itu, Pak SBI, sudah terlihat, saat beliau, sudah, tidak lagi menjadi presiden, tapi menjadi ketua umum, sudah terlihat, jalannya, untuk memberikan estafet itu, ke, masahai, ataupun ke kader-kader lain, jadi, saya lihat, Partai Demokrat ini, menjanjikan, karena, secara sistem kaderisasi, apa, mengandung sistem kaderisasi, yang sangat baik, jadi, lebih membuat saya lagi, lebih yakin di Partai Demokrat, seperti itu, Bang Ali, Johan Suharlin ini, kan sebenarnya, kenal dengan, keluarga, Pak SBI, sudah sangat lama, bahkan, tahun 2000, orang tua, Bang Ali ini, pernah, pergi haji bareng, Pak SBI, dan, Ibu, Almarhumah, Ibu Ani Yudhoyono, tanya, profil, Pak SBI ini, kalau di mata, Bang Ali ini, seperti apa, apakah ikut, mempengaruhi, cara berpikir Bang Ali, dalam mengambil, sebuah keputusan politik, atau tindakan-tindakan politik lainnya, saya termasuk, orang yang sangat mengagumi, Pak SBI, karena memang, dari awal, beliau muncul, di tahun 2000, saya ingat sekali, pada saat itu, tahun 2000, beliau masih menjadi, mengekupo lukam, dan pada saat, habis pergi, habis pulang haji, dengan ayah saya, juga, beberapa kali, saya diajak, oleh ayah dan ibu saya, berkunjung ke, ataupun, silaturahmi dengan Pak SBI, dengan Ibu Ani, pada saat itu, sosok yang, sangat luar biasa, apa namanya, seorang TNI, tapi membawa, angin segar di TNI, pada saat itu, semua orang melihatnya, seperti itu, sehingga, pada saat beliau, pada saat beliau, masih menjadi, mengekupo lukam, juga terlihat, apa namanya, keunggulan beliau, dibanding, dibanding menteri-menteri yang lain, mungkin ya Bang, karena beliau sangat cerdas, juga pada saat, memberikan, wawasan-wawasannya, dengan narasi-narasi, yang saat itu, di momen itu, di tahun itu, ada, jarang sekali orang, apalagi dari TNI ya, yang bisa, terlihat bersinar, seperti itu, jadi saya sebenarnya, sudah mengagumi sosok beliau, sudah lama, pada saat beliau, mencalonkan diri, menjadi presiden, kami sekeluarga, sangat meyakini, beliau, bisa, atau akan terpilih, karena memang, apa namanya, sosok beliau, yang saat itu, juga merangkul, merangkul semua golongan, pada saat itu, kebetulan beliau, kalau tidak salah, bertandam dengan Pak JK, pada saat SBYJK, memang, terutama Pak SBY, yang silaturahmi, yang luar biasa, saat itu, sosok yang memang, apa namanya, sampai sekarang pun, mungkin, sulit untuk mencari sosok, seperti Pak SBY, seorang yang, visioner, pada saat itu, kita tahu, kondisi negara kita itu, baru mengalami, demokrasi, yang dibuka, kerangnya, airnya muncur semua, harus ada yang, beresin gitu, harus ada yang, sanggup memberesin, secara sistem, karena saat itu kan, kita tahu, banyak, apa namanya, banyak yang harus ditata lah, banyak harus ditata, sehingga saat itu, sosok Pak SBY lah, yang luar, bisa kita anggap, bisa menata negeri ini, pasca, dibukanya kerang, demokrasi reformasi itu, yang melakukan eporia, berlebihan itu ya, saat itu ya, cuman Pak SBY, menunjukkan kapabilitas beliau, di periode pertama, bagaimana beliau, membereskan banyak masalah, termasuk Aceh, termasuk, apa namanya, konflik-konflik, yang dulu kan, pasca reformasi itu kan, banyak konflik ya, di daerah, gimana kita, pozo, dan lain-lain, kita mau ngebangun, tapi banyak konflik, seperti Aceh, pozo, dan lain-lain, itu bisa diberesin, pelan-pelan oleh Pak SBY, kemudian juga ditata, sistem ke negara, tetatan negaraan, legislatif bagaimana, eksekutif bagaimana, benar-benar yudikatif, itu kan, beliau tidak melakukan intervensi, dimanapun itu memang, sebuah, apa namanya, harus orang yang, mempunyai visi yang memang, untuk kemah selatan, bangsa dan negara, dan itulah, sosok beliau, sosok negarawan lah, itu poin kuncinya adalah, kita melihat beliau, memang dari dulu adalah, sosok negarawan, bangali saat ini kan, bangali dipercaya sebagai, kepala, badan pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat, di Dewan Pimpinan Pusat, oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Hariti Murti, Yudhoyono atau AHY, nah, tapi kan jauh sebelumnya, Mas Ali Soharni, ini sudah sangat mengenal, Mas AHY, bahkan, akhirnya, setelah pasca, Pilgub DKI, yang, apa istilahnya, yang gagal dimenangkan oleh, Mas AHY, kemudian, ketika Mas AHY, ditunjuk sebagai, komandan, komando tugas, pemenangan, pemilu Partai Demokrat, itu kan, Mas Ali Soharni, ditunjuk sebagai, seorang deputi, artinya kedekatannya, sebenarnya, sudah berlangsung sangat lama, apalagi, sering, mengadakan silaturahmi, sejak tahun, 2000-an awal itu kan, nah, tapi, kalau, Mas Ali, sendiri, melihat, sosok, Mas AHY, bagaimana, apakah, tindakan-tindakan, yang dilakukan, Mas AHY ini, juga berpengaruh, terhadap, Mas Ali Soharni, dalam mengambil keputusan, atau, sikap berpolitik lah, Mas AHY adalah, sosok juga, yang saya kagumi, yang pasti, beliau, seorang anak muda, yang, sangat brilian, berprestasi, cerdas, berani, dan, mempunyai sikap, yang, jelas, dan juga, mempunyai, intinya, adalah, beliau, lebih dari, yang lain, seperti, ayahandanya lah, jadi, mempunyai, memang, orang yang mempunyai, kelebihan, dibanding yang lain, pada saat, beliau mencalonkan, menjadi, gubernur DKI, dan, belum berhasil, saya pikir, itu adalah, kemenangan yang tertunda, dan mungkin, malah saya, mohon maaf, mungkin saya, bersyukur, karena, ternyata, hikmahnya adalah, beliau, menjadi, ketua umum, Partai Demokrat, dan itu, lebih kita, butuhkan, kalau beliau dulu, berhasil, mungkin, kalau Pak SBI, selalu bilang, pada saat, kepentingan negara, memanggil, berarti, kepentingan negara, di atas, kepentingan politik, atau golongan, seperti itu, berarti, kita bisa artikan juga, berandai, misalnya, masa high, pada saat itu berhasil, beliau akan, meluangkan waktu, tenaga pikiran, untuk, masyarakat umum, gitu, sehingga, mungkin, akhirnya, Partai Demokrat, pada saat itu, regenerasinya, akan terhambat, tidak full, ada, ada tokoh yang bisa, menggawangi, atau menakodai, secara, full, dan, apa namanya, dengan baik, jadi, saya, malah, bersyukur, karena ternyata, mengantarkan, masa high, menjadi, ketua umum, Partai Demokrat, dan, pastinya, beliau, itu adalah, perjalanan politik, dan pelajaran politik, yang berharga, buat beliau, yang, saya yakin, beliau, banyak hikmah, yang bisa beliau, petik dari, pilkada DKI, untuk selanjutnya, tentu, sosok masa high, kebetulan, ini juga lucu juga, jadi, sejarah berulang, pada saat, tahun 2000, ibu, dan ayah saya, pergi haji, dengan PSB, Tuhan 2018, saya juga, pergi haji, dengan Mas Ahai, jadi, itu takdir, yang berulang, 18 tahun kemudian, 18 tahun kemudian, ternyata, saya dan Mas Ahai, pergi haji bareng, anaknya yang pergi haji, 14 hari, bersama beliau, saya melihat beliau, sebagai sosok, yang, orang yang humble, karena 14 hari, benar-benar sama-sama, kemanapun, berdua, sosok yang humble, dan, orang baik, orang baik, yang, insya Allah, diberi amanah besar, beliau, akan diberikan, jalan-jalan kemudahan, oleh Allah, karena, dasarnya, beliau orang baik, dan, beliau, ditunjuk, menjadi, komandan, Kogasma, kemudian, akhirnya, menjadi, ketua umum, partai demokrat, dan, kita lihat, sekarang, kalau, melihat, menilai, sosok Mas Ahai, bagaimana, memimpin demokrat, lihat, di, pada saat, kita, mengalami, gejolak, KLB, Kongres, apa namanya, KLB, abal-abal ini ya, KLB, Derry Sertang, yang ilegal, ataupun, KLB ilegal, Derry Sertang, ataupun, abal-abal, apapun namanya, itu, kita lihat, bagaimana, ketegasan beliau, pada saat, pertama kali, muncul, beliau, dengan berani, lantang, muncul di media, apa namanya, tegas, dan, bersikap, bahkan, pada saat itu, beliau, berkomunikasi, langsung, dengan, Pak Jokowi, saat itu, berkirim surat, kemudian, juga, menjelaskan, duduk perkara, ataupun, kronologis, apa yang terjadi, di masyarakat, dan memang, saat itu, apa, beliau tunjukkan, keberanian, yang luar biasa, dan itu, yang, harus dimiliki, oleh seorang pemimpin, yang memang, mungkin dasarnya, beliau juga TNI, dan memang, dari darahnya, Pak SBI, juga dari, dari kakek beliau, Saru Edy, Pak Saru Edy, yang memang, darah pejuang, memang, jadi memang, itulah, keunggulan beliau, ketegasan, keberanian, dan kecepatan beliau, bertindak, berfikir, itu yang, akhirnya, sampai sekarang, skornya berapa, 8-0 ya, mungkin mau 10-0 ini, sudah 8-0, jadi, itulah, buah dari, kerja keras, seorang, tokoh, AHY, yang tentunya, dibantu oleh, apa namanya, elite-elite lain, seperti, sekjen, dan lain-lain, tapi itulah, sosok yang, kalau melihat, Mas AHY, saya akan menggaris bawahi, ya itu tadi, sama seperti, sosok PSB, saya, sosok yang sangat, saya kagumi, dan, tentu, kita harus dorong, orang-orang yang seperti, Mas AHY ini, untuk bisa, memimpin bangsa, di level-level, yang lebih, tinggi lagi, karena orang-orang baik, seperti beliau inilah, yang dibutuhkan oleh bangsa, yang kita yakin, kalau dipegang orang-orang baik, tentu bangsa kita akan, lebih maju, karena memang tidak mudah, ya, menghadapi strategi politik, dari seorang, general bintang 4, yang punya fasilitas, sebagai, pejabat negara, ya, menghadapinya itu, kata kuncinya pertama, berani bang, ya tadi, menghadapi, kekuasaan ya, karena kan, itu yang di, apa, yang, dikonfrontir adalah, orang yang sedang di dalam, lingkaran kekuasaan, tentu harus berani, itu yang pertama, itu yang berdua tunjukkan, berani, harus tegas, tidak boleh, mencela-mencela, katakanlah, jadi tegas, sikapnya apa, dan harus, selain tepat, harus cepat, reaksinya, jadi tidak boleh, lama, apa namanya, lambat, gitu kan, beliau kan berani, tegas, tepat, dan cepat, itu yang memang, luar biasa, dan saya pikir, dari hikmah, apa, kronologi kejadian, KLB abal-abal ini, ini akan memberikan, dorongan motivasi, yang tinggi, baik kepada, ketu mas Ahaye, maupun kepada kita, kader, untuk lebih yakin lagi, kepada Ahaye, dan Partai Demokrat, iya, kemudian, ketika, mas Ahaye, ditunjuk, dipilih secara aklamasi, oleh para kader, sebagai ketukung Partai Demokrat, mas Ahaye, kemudian, menunjuk, Bang Ali, Johan Suharli, sebagai, kepala, badan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, saat itu kan, sampai hari ini malah, pandemi masih, menghantui Indonesia, sehingga, tugas-tugas, Bang Ali ini, menjadi sangat berat, yang ingin saya tanyakan, BPPM ini, apa, dan, apa, fungsi-fungsinya, di dalam tubuh Partai Demokrat, Bang Ali? iya, Bang, jadi, yang pertama, tentu, saya, dengan, apa namanya, dengan rasa yang, mengucap, artinya, dengan kesiapan, pada saat diminta oleh, ketum, Mas Ahaye, untuk membantu beliau, untuk menjadi pembantu beliau, di salah satu badan, menjadi kepala badan, di salah satu badan, yaitu badan BPPM, badan pengabdian, dan pemberdayaan masyarakat, kalau dulu, kalau dulu, memang mungkin disebutnya, ada divisi tanggap darurat, divisi bencana, dan lain-lain, sekarang disatukan, oleh beliau, menjadi badan BPPM, meliputi, dan itu meliputi, bagian, tentunya, bantuan sosial, ada deputinya, kemudian juga ada, tanggap bencana, dan darurat, dan lingkungan hidup, juga ada deputinya, ada program pro rakyat, ada deputinya, kemudian juga ada deputi, pelayanan kesehatan masyarakat, yang juga ada deputinya, dan, ini, kalau, saya bersyukur, karena pada saat, dibentuk BPPM, dan dipilihkan, teman-teman yang bisa membantu, teman-teman yang saya anggap, sangat capable sekali, di bidang masing-masing, karena, beliau ketum selalu bilang, jangan menjadi superman, tapi, bentuklah super tim, sehingga, kerjanya, akan lebih terasa, enjoy, lebih terasa, ringan, karena memang, kita kerja tim, begitu, dan saya sangat bersyukur, selama ini, teman-teman BPPM, sangat kompak, sangat responsif, dalam, setiap, kegiatan-kegiatan, yang memang, bisa, ataupun, BPPM, dianggap, perlu untuk, muncul, ataupun perlu, untuk mengkoordinir, suatu, giat-giat, memang, pada awalnya, BPPM ini, terasa sekali ya, karena, pandemi, situasi pandemi, saat, 2020, bulan, Maret, Kongres, itu saja, sudah, situasi pandemi, pada saat itu, kita tahu, Kongres 15 Maret, tanggal 16 Maret, Gubernur Anies Baswedan, langsung, menetapkan, bahwa, sekolah, semua diliburkan, selama, jangka waktu, yang belum ditentukan, semua kegiatan, dibatasi, dan lain-lain, itu tanggal 16 Maret, saya ingat sekali, satu hari setelah kita berkongres, jadi, kita bersyukur juga, pada saat itu, Kongresnya masih, satu hari sebelum, semua ditetapkan, apa namanya, kegiatan-kegiatan dibatasi, sehingga, pada saat itu, sebelum terbentuk, badan BPPM, ataupun badan-badan lain, cuman, pada saat itu, saya, kebetulan, memang menjadi anggota DPRD, DKI, dan, ada mitra kami, di komisi E itu, di, dinas kesehatan, saat itu, awal cikal bakalnya, mungkin ya, dibentuknya BPPM, saya, dan beberapa orang, diminta untuk, membantu ketum, untuk, memberikan bantuan kepada, dinas kesehatan di DKI Jakarta, berupa alat-alat kesehatan, pada saat itu, memberikan masker, hand sanitizer, kemudian juga, memberikan, apa namanya, alat-alat ventilator yang ringan, kemudian juga, terutama masker bang, karena pada saat itu, pandemi, awal-awal pandemi, masker sangat sulit sekali, dan harganya itu, walaupun ada, sangat mahal sekali, dan saat itu, ribuan masker, diberikan oleh ketum, masa HAY, saat itu, apresiasi yang sungguh luar biasa, dari Pak Gubernur langsung, dan juga dari, dinas kesehatan, DKI, kepada Partai Demokrat, yang saat itu, menjadi pionir, membantu, musibah bencana, yang merebak, utamanya, pandemi COVID-19, DKI Jakarta, kemudian tentunya, kegiatan, setelah itu, dibentuklah badan BPPM, karena, kita semua, apa namanya, dan, dibentuk oleh ketum, gitu, artinya, dipilih dari, pengurus ya, pengurus harian, DKI, Partai Demokrat, kemudian juga, akhirnya, karena masih pandemi, tentu, kami teman-teman BPPM, mengadakan, kegiatan-kegiatan, waktu itu, pembagian sembako, kepada, disabilitas, dan juga, kepada anak yatim, kepada orang-orang lansia, saat itu, juga kami, bantu koordinir, dan, kami sebarkan, dan juga, sejabodetabek, pada saat itu, ketum, merintahkan, untuk membagikan sembako, dalam jumlah besar, saat itu, sungguh besar sekali, bank 20 ribu sembako, itu, awal-awal, sudah sangat besar sekali, dikeluarkan, belum, belum di daerah ya, itu, baru dari DPP saja, dan, menjadi gerakan nasional, lawan Corona, dan juga, menjadi gerakan nasional, Partai Demokrat, peduli dan berbagi, peduli dan berbagi, itulah awal, sehingga sekarang, mungkin, banyak sekali, meme-meme dari, Bakomstra, untuk memproduksi, kegiatan, gerakan nasional, Partai Demokrat, peduli dan berbagi, adalah kegiatan, yang tidak akan pernah berhenti, karena, selama ada bencana, apapun bencananya, baik, bencana COVID, musibah COVID, atau bencana, gempa, seperti kemarin, pandeglang, atau bencana banjir, banjir badang, atau bencana longsor, dan lain-lain, bencana erupsi Gunung Merapi, seperti kemarin, itu, adalah gerakan nasional, Partai Demokrat, peduli dan berbagi, dan arahan ketum, adalah, BPPM, sebagai DPP, tentu mengkoordinir, bagaimana, kalau memang, ada yang bisa dibantu, atau yang memang, ada, apa namanya, hal-hal yang perlu, dikomunikasikan, atau dikoordinasi, tentu BPPM akan turun, tapi, di daerah itu, ketum, sudah menginstrusikan, agar, DPD, DPC itu, yang lebih aktif, di daerah, kami dari badan BPPM, tentu akan, membantu memonitor, dan tentunya, kalau ketum, selalu memberikan arahan, kalau kita mau, membuat sesuatu, kegiatan, itu kita beri contoh dulu, baru, kita, publish ke daerah, contoh, misalnya, gerakan nasional, wifi gratis, atau gerakan nasional, bina UMKM, pada saat itu, kami DPP, mengadakan dulu, bang, mengadakan dulu, kegiatannya, sebagai percontohan, baru, dibikin gerakan nasional, ke seluruh pelosok, Nusantara, seperti itu, jadi, untuk ke depan, juga mungkin, ada beberapa kegiatan, yang akan kami laksanakan, dari DPPM, mungkin nanti, kita akan rembuk, dengan teman-teman DPPM, kegiatannya apa, nanti kita laksanakan, nanti baru kita, dengan arahan ketum, tentu dilaksanakan, serentak di Nusantara, seperti itu, dan memang, ya, BPPM menjadi, karena, sifatnya tadi, ya bang, bantuan sosial, kemudian juga, untuk prorakyat, apa namanya, tanggap darurat bencana, dan juga pelayanan, masyarakat, apalagi, kita, dengan situasi pandemi, COVID ini, tentunya, akhirnya, menjadi, apa namanya, sangat, dibutuhkan, tahun 2010, bergabung, dengan, Partai Demokrat, kemudian, 2016, aktif, membantu, Masahaya, menangkan, Pilgup DKI, 2018, menjadi, deputi, di, Kogasma, 2020, ditunjuk, menjadi, kepala, satu badan, di, Partai Demokrat, kemudian, Mas Ali Johan, ini, mendaftarkan, mendaftar, sebagai, caleg, 2019, terpilih, sebagai, anggota, DPRD, DKI, perjalanan, politik, Abang ini, termasuk, sangat cepat, dan, sebenarnya, tidak gampang, memenangkan, filek, di, DKI ini, kiat, Abang, untuk, bisa memenangkan, filek, DKI, ketika, pertama kali, bertarung, bisa, suara demokrat, sendiri, turun, itu apa itu, Ya, saya, pertama kali, mencalonkan diri, 2019, tentu, kita berkampanye, dari, 2018, ya Bang? pertama, bersyukur, karena, saya, tidak, buta sekali, karena, saya, bertandem dengan, ibu, yang memang, dapilnya, kebetulan, sama, beliau, dapil, dua, DKI, Jakarta, meliputi, seluruh, Jakarta, pusat, selatan, kecamatan, seluruh, Jakarta, selatan, 10, kecamatan, saat itu, dan luar negeri, saya, mencalonkan diri, dari, Jakarta, selatan, tujuh, yang, hanya, lima, kecamatan, jadi, selatan, 10 kecamatan, tapi, saya, dibagi dua, selatan, tujuh, dan selatan, delapan, saya, dari selatan, tujuh, yang, 10, dibagi dua, berarti, menjadi lima, kecamatan, makanya, saya, awalnya, saya, mempunyai modal, karena, ada ibu, tentu, itu, harus saya, aku, karena, ada ibu, tapi, perjalanan, dari situ pun, saya, pikir, kalau, saya, hanya, nebeng, nama ibu, gitu ya, yang, nggak bisa juga, gitu kan, karena, yang dipilih, ya, satu orang, satu, yang dipilih, kertas suaranya, beda, kertas suara DPRD, warna kuning, kertas suara DPRD, warna biru, dan nama, dan nama, artinya, kalau kita, kalau kita, dikenal, di masyarakat, tidak bersosialisasi, tidak melakukan, interaksi, memperkenalkan diri, dan lain-lain, tentu, tidak akan bisa, sehingga, saat itu, saya, pagi, siang, malam, yang namanya Bang Toib, itu bener-bener Bang Toib, karena memang, bener-bener, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, pada saat mulai, start kampanye, saya bener-bener, all out, karena saat itu, saya juga, apalagi, yang membuat kita semua, harus lebih semangat, karena saat itu, ketum, masa HAY, saat itu juga, Partai Demokrat, saat itu, tidak ada calon, wakil presiden, presiden, ataupun, wakil presiden, iya, jadi, bener-bener, kalau yang katanya, istilah kotel efek, dan lain-lain, itu kita tidak mendapatkan, artinya bener-bener, caleg itu harus, bener-bener, rajin, karena kita, tidak mempunyai, seorang toko capres, atau copres, dari partai kita, jadi, mungkin itu yang menjadi semangat, saya pikir, bukan hanya saya, tapi seluruh, caleg yang pada saat itu, berkompetisi, saya yakin, saat itu, sama, ininya, semangatnya, karena saat itu juga, saya ingat sekali, ada bimbingan teknis, oleh Pak SBI, dan Mas Haye, langsung, di Sultan, kalau tidak salah, saat itu juga, dipaparkan bahwa, bagaimana kondisinya, dan memang, disemangati, agar caleg ini, bisa, lebih aktif, dan tentunya, Mas Haye, waktu itu saat itu, masih sebagai komandum, Kogasma, akan, dan Pak SBI, juga saat itu, untuk beberapa saat ya, sebelum Bu Ani, masuk ke rumah sakit, di Singapura, Pak SBI masih sempat turun, beberapa saat, tapi tentunya, setelah masuk periode, ini kan Bu Ani, kemudian beliau, akhirnya masuk ke rumah sakit, saat itu Mas Haye lah, yang menjadi penggawangan, di Kogasma, memetakan, daerah penebalan, mana yang harus beliau kunjungi, saat itu juga, kami di DKI, juga, beberapa kali, dikunjungi oleh beliau, untuk berkampanye, dan itu, memang sangat membantu sekali, jadi, kiatnya pertama, kalau ditanya tentunya, dari diri sendiri dulu, karena saat itu, dan ke depan pun, saya pikir ini harus menjadi kiat, yang siapapun, yang akan mencalonkan diri, menjadi anggota DPR RI, DPRD, itu harus menjadi kiat, diri sendiri dulu, jangan mengandalkan yang lain, hanya, bukan berarti kita mau jadi Superman, tapi diri sendiri dulu, gitu, yang kita andalkan, karena, ya tadi, saya, saya yang, mempunyai modal, ibu saya saja, saya pikir, saya tidak akan bisa, gitu, cuma neping sama ibu, gitu kan, harus turun juga, gitu kan, nah itu ternyata betul, gitu, memang, ya kondisi di lapangan, saat itu, pemilu yang luar biasa, saya pertama kali, mengalami pemilu, pertama kali ikut pemilu, pemilunya langsung, pilek dan pilpres, serentak, serentak, jadi ini kondisi yang memang, luar biasa, harus benar-benar, ada pensiasatan, ataupun strategi yang gitu, dari caleg, tentunya, dari, secara umum, dari partai ya, partai, bagaimana strateginya, diturunkan, kepada caleg-caleg, ini loh, strategi yang dijalankan, arahannya tentu dari partai, ke depan pun, saya yakin akan seperti itu, cuman ya, pada saatnya kan, caleg yang harus, bergerilia di lapangan, jadi yang pertama, kiatnya tentu, adalah, motivasi yang tinggi, dari diri sendiri dulu, itu yang harus punya, kemudian, kalau itu sudah punya, tentunya harus ada kesiapan, logistik sudah pasti, itu harus kita siap logistik, apa namanya, dan, tentunya kita harus, pandai memetakan, wilayah, pandai memetakan wilayah, karena, kalau ibaratnya kue, sebenarnya kue itu, kalau sudah, bisa kita lihat, wilayahnya itu, sudah terbagi-bagi juga, ada yang wilayahnya, warna apa, ada yang wilayah warna apa, kita dengan wilayah yang, warnanya memang, bisa kita, raih, nah itulah, yang mungkin utamanya, harus kita, utamakan, dan tentunya harus ada, penggalangan opini ya, dari partai, karena, mustahil, anggota legislatif, mencalonkan, apa, bekerja hanya untuk, kemenangan dirinya, karena kan, ini kan, kolektif juga bang, karena kan ada beberapa caleg, yang mencalonkan diri, kemudian, mungkin nanti, berapa kursi yang masuk, dan juga ada suara partai, nah ini suara partai ini, yang menentukan, inilah opini yang harus dibentuk, baik oleh, DPP, maupun DPD, di daerah, DPC, itu harus, harus bisa membentuk, opini yang baik, agar gimana masyarakat, bisa tertarik dengan, partai demokrat, jadi, kiatnya itu mungkin, ya kalau kiat pribadi, motivasi yang tinggi tadi, tapi juga dibarengi, tadi, selain motivasi dan logistik, tentunya, tentunya ada kiat-kiat juga, ada, apa namanya, bantuan juga dari partai, tapi memang, pilpres yang dilakukan serentak ini, benar-benar menjadi beban bagi, caleg-caleg ya, karena kan, fokus masyarakat, terutama sebenarnya, ke pilpresnya ya, iya, iya bang, betul, di, kami merasakan memang, pada saat itu kan, polarisasi yang terbentuk kan, pilpres ya, polarisasi dua calon, antara Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo itu, yang hasilnya, menghasilkan polarisasi yang luar biasa, saat itu di media sosial, dimanapun, akar rumput, dan lain-lain, itu kan polarisasi yang luar biasa, sebelum akhirnya, apa namanya, Pak Prabowo bergabung juga, dengan penjujuan, awalnya kan polarisasi yang luar biasa itu, nah itu, betul tadi, sehingga fokus masyarakat, di pilpres, pilek itu, makanya tadi saya bilang, ini harus ada motivasi yang tinggi, karena, masyarakat, ya, sebenarnya, lebih, lebih, ininya pilpres gitu, lebih, awarenessnya, lebih ke pilpres, kalau caleg itu, ya gimana orang yang datang ke mereka, ataupun berinteraksi dengan mereka itulah, yang mungkin, akan mereka ingat, sehingga makanya, kiat yang pertama adalah motivasi tinggi, untuk bisa terus, rajin semangat, berinteraksi dengan banyak masyarakat, gitu, Bang Ali kan sekarang, sudah, duduklah di posisi elit, Partai Demokrat sebagai, satu dari, hanya ada, berapa badan, ada, 8, ada, satu dari 8 badan, di Dewan Pemimpinan Pusat, artinya, sebuah posisi yang sangat, penting di tubuh Partai Demokrat, dan kemudian, Bang Ali juga, sudah anggota, di BIRD DKI, di, apa, di pemilihan pertama, yang, Bang Ali, soal ikuti, gak, pertanyaannya, sekarang, sudah menjadi kepala badan, sudah menjadi anggota, di BIRD DKI, punya target, lebih gak, untuk, karir politik, Bang Ali, di 2024, saya tentu, pertama, menjawabnya, dengan, pasti, semua orang, mempunyai keinginan, untuk, lebih maju, itu adalah, hakikat, keinginan, semua manusia, ya, tentu, dari keinginan itu, tentu, kita juga harus bisa, memetakan, menstrategikan, bagaimana, keinginan kita, bisa tercapai, secara terukur, secara terukur, saya, kebetulan, basic saya, akuntan, jadi, mungkin saya, senang, melihat situasi, dengan, bukan, bukan, artinya, menghitung dalam, hitung-hitungan, yang ini ya, tapi, menghitung, artinya, benar-benar, kita harus, bisa melihat juga, apa, realitas, bagaimana, kondisi kita saat ini, kesiapan kita, kesiapan, semuanya lah, dan juga, apa, keinginan kita, ke depan, dan, bagaimana, kita bisa mewujudkan, keinginan kita itu, secara bertahap, jadi, kalau saya, mengartikannya, saya, orang yang tidak, mau mempunyai keinginan, ataupun tidak, tidak, apa, tidak, mensistemkan diri saya, untuk mempunyai keinginan, misalnya, keinginan dari satu, langsung, ke lima, atau ke tujuh, gitu, lompatan yang terlalu tinggi, gitu kan, saya lebih senang, menyusuri anak tangga, yang pelan-pelan, sehingga, mental, maupun, kedewasaan saya, dalam berpolitik, juga akan lebih baik, lebih matang, dengan, segala pengalaman-pengalaman, yang juga, akhirnya, pada saat, di posisi-posisi tertentu, mungkin, pengalaman-pengalaman itulah, yang, karena saya, susuri dari bawah, sehingga, pengalaman-pengalaman itu, akan membantu saya, membuat suatu, keputusan-keputusan politik, kedewasan-kedewasan, berpikir, seperti itu, dan, apa namanya, konkretnya, kalau di, sekarang, di 2024, saya, berniat untuk mencalonkan diri, kembali, di DPRD DKI, saya pikir, itu, adalah, saya masih, pertama kali ya, Bang, di DPRD DKI, jadi, masih, masih ingin, saya menimba pengalaman, di DPRD DKI, dan juga, membantu partai, di DKI, bagaimana, di DKI ini, bisa lebih, baik, lebih solid, apa namanya, dengan, mungkin, kursi DPRD, juga yang bisa bertambah, dan, ke depan juga, ada seorang calon, dari, demokrat, yang, mungkin, bisa menjadi cagup, atau cawagup, begitu kan, di, di DKI, dan juga, kalau untuk, ke DPRD, ibu, Alhamdulillah, beliau masih semangat, meskipun, umur beliau, sudah tidak muda lagi, tapi, muda adalah kekuatan, tapi, kata beliau, tua tetap, bisa berkarya, gitu, motonya, muda adalah kekuatan, tapi, tua tetap, bisa berkarya, itulah yang saat, pada saat, dua dekade, beliau terima pengharganan, Serikani Demokrat, beliau bilang, tagline itu, dan, kata beliau, beliau melihat dari panggung, yang tepok tangan, yang paling kencang, adalah Pak SBI, pada saat, beliau bilang, tua tetap bisa berkarya, ini karena Pak SBI, juga sekarang, beliau luar biasa, masih melukis, masih berkarya, yang luar biasa, lukisan Pak SBI, sungguh luar biasa, kalau, kita lihat, kebetulan, ibu juga punya, satu lukisannya di rumah, saya lihat, kalau kita melukis, itu kayaknya, nggak bisa, Pak SBI, di umur yang beliau ini, masih bisa, itu kan luar biasa, tarikan garisnya juga, jadi saya pikir, ibu di DPR RI, 2024, saya masih di DPRD, dan juga, partai, saya pikir, intinya, sebenarnya, siapapun yang mencalonkan diri, kita tidak bisa melihat, dia tua atau muda, yang penting, bagaimana dia, yang penting, bagaimana partai, bisa meraih kursi, karena itu, kan ujungnya adalah, partai ingin meraih kursi, partai ingin, memperbanyak kursi, di 2024, bagaimana, kalau di DPRD, tadi saya bilang, kita juga bisa bertambah, sehingga mungkin nanti, saatnya bisa mencalonkan, gubernur, atau wakil gubernur, kita juga, kursi anggota DPRD nya besar, sehingga, bisa mencalonkan, misalnya, kemudian juga, di DPRD, kita berharap, dari 54 kursi sekarang, juga bisa, terisi, mungkin kalau targetnya, ketum, kalau tidak salah, di semua dapil, paling tidak, beliau bisa terisi, itu kan 81, berarti ada kenaikan, sekitar 27 dapil, kosong, itu tentu harus di, harus dikejar oleh, apa namanya, motivasi, dari, baik dari, teman-teman yang ingin mencalonkan diri, juga dari, partai yang akan, memetakan lah, nanti siapa yang kira-kira, ditaruh, dan itu kerjanya, kerja kolektif bang, itu, kalau mencalonkan diri, menjadi anggota Dewan, itu adalah bukan kerja sendirian, itu harus menjadi kerja kolektif, siapapun yang terpilih nanti, juga harus bisa memberikan kontribusi, kepada partai, apa namanya, ada, ada sistem lah, yang dibangun, saya setuju, kalau ada sistem-sistem yang dibangun, bagaimana nanti, yang terpilih, apa kontribusinya, dan selama ini, kami di, DKI juga sudah seperti itu, ada bagian kontribusi, yang harus diserahkan kepada partai, karena jabatan kami ini, adalah jabatan dari partai, bukan jabatan individu-individu, seperti itu, Bang Ali kan sudah, bisa dibilang salah satu, yang menyaksikan perjalanan, partai demokrat, sejak awal pendiriannya, karena walaupun, baru menjadi kader, tapi sebelumnya, 90-an, bahkan intensif dari 2000-an, sangat dekat dengan, keluarga, Pak SBY, dan, Abang Undalia kan, 2004, demokrat, baru berdiri, 7,5 persen, kemudian, leading sampai 21 persen, kemudian, turun 10, dan kemudian, karena persoalan, polarisasi tadi, turun lagi, 7,7, apa punya harapan, apa untuk partai demokrat, dan untuk perpolitikan Indonesia, di tahun 2024, dan seterusnya, bagaimana itu, Saya pribadi, menaruh harapan sangat besar, segera partai demokrat, melihat kepemimpinan, dari tokoh, masa HY, yang juga masih ada mentor, yang sangat luar biasa, yaitu Pak SBY, saya pikir, partai demokrat, akan terus maju, di bawah kepemimpinan, masa HY, itu, bukan hanya, menjadi keyakinan, tapi, sudah dirasakan, sudah bisa kita rasakan, kemajuan partai demokrat, yang dipimpin oleh, masa HY, kita lihat kantor, DPP, yang sekarang, selalu, apa namanya, berkegiatan, selalu bergairah, dan lain-lain, di daerah juga, dengan, sekian musda, yang sudah dilaksanakan, sampai detik ini, dan juga, nanti saya yakin, musda-musda ini, akan muscap, dan lain-lain, pastinya, mesin politik ini, di bawah kepemimpinan, Mas saya, akan semakin panas, melihat, 2024, panasnya, panas dalam hal yang baik, panas artinya, mesin dipanasin, untuk, siap berjuang, siap bertarung, di 2024, jadi, kalau ditanya, apakah keyakinan, bagaimana keyakinan saya, tentu sangat, sangat besar keyakinan, terhadap Partai Demokrat, dan tentunya, secara umum, juga untuk, di situasi politik, di negeri kita, tentu, saya juga, mempunyai, apa namanya, pandangan ya, yang sama juga, dengan beberapa, orang, yaitu, saya setuju, kalau misalnya, presidential threshold, itu juga menjadi, tidak seperti sekarang, apalagi, tiket yang digunakan, itu adalah tiket, pemilu yang lalu, itu saya pikir, tidak adil ya, ibaratnya, kenapa pemilu yang lalu, tapi dibuat tiket, untuk pemilu yang sekarang, dengan persentase, yang 20%, itu sangat, saya pikir, kurang adil, itu harus lebih bisa ditijau, agar, kepentingannya adalah, agar demokrasi kita ini, lebih tumbuh lagi, jangan kita balik, ke situasi lama, dimana demokrasi kita, cuman di mulut aja demokrasi, tapi sebenarnya, otoriter sistemnya, gitu loh, bukan demokrasi yang ada, sebenarnya suasananya, suasana otoriter, tapi bilangnya demokrasi, ini kan harus dibangun, demokrasi yang benar-benar demokrasi, itu yang harus kita dorong, ke depan, agar, kenapa, ya karena, ke depan ini, dunia juga, berputar dengan cepat, kita harus bisa, apa namanya, mengimbangi, kemajuan-kemajuan negara lain, dan kita lihat juga, banyak negara lain, juga pemimpin-pemimpin politiknya, sudah banyak, orang-orang muda, yang ini, jangan sampai juga, mohon maaf, nanti di pemilu yang 2024, orangnya, lo lagi, lo lagi, kita ingin muncul, wajah-wajah baru nih, yang, kalau lo lagi, lo lagi, situasinya ya, ya gini-gini lagi, gitu kan, justru kita ingin, situasinya berubah, situasinya lebih baik, situasinya banyak, banyak, semakin banyak, orang yang bisa tampil, orang yang bisa, memberikan, narasi-narasi, ataupun, mempersentasikan, apa yang ada di kepala, pikiran mereka, wawasan-wawasan mereka, itu akan semakin baik, bagi kita, rakyat, untuk memilih, mana nih, pemimpin yang kita bisa pilih, dibanding, kalau orangnya, lo lagi-lo lagi, ya kita, hanya terbelenggu, dalam satu, kepentingan, orang-orang, ataupun, kepentingan, golongan-golongan tertentu saja, untuk, memanfaatkan, ataupun untuk, melanggengkan, kekuasaan mereka, jadi sebenarnya, bukan untuk kepentingan, bangsa dan negara ini, jadi kepentingannya, untuk, orang per orang, dan itu kita tidak inginkan, dan alhamdulillah, kita di partai demokrat, ada mas Ahaye, yang sebagai kadar utama, dan tentunya, di daerah-daerah, banyak sekali, kadar-kader muda, dari demokrat, yang saya pikir, juga, mumpuni, untuk, bisa menjadi pemimpin-pemimpin, di daerahnya, Bang Ali Muhammad Johan Joharli, ada lagi hal yang ingin, ditambahkan, untuk masyarakat, untuk partai demokrat, untuk, warga di dunia maya, mungkin, yang ingin saya tambahkan, ya pertama, tentunya, terima kasih, ya, kepada dukungan, terhadap ketum, kepada mas Ahaye, dan partai demokrat, karena, untuk warga dunia maya, saya lihat, respon-respon, terhadap partai demokrat, kalau ada, kegiatan, postingan-postingan, dari teman-teman, berupa kegiatan-kegiatan, yang dilakukan oleh partai demokrat, reaksinya netizen ini, dukungannya luar biasa, jadi, itu yang saya ucapkan, pertama, terima kasih, karena mungkin juga, apa namanya, kami dari partai demokrat, juga, memang, kegiatan-kegiatan, yang kita lakukan, utamanya, saat pandemi, tentunya, itu, kita utamakan dulu, adalah, untuk, membantu masyarakat, ini adalah, sisinya adalah, bukan mengenai, tentang, perpolitikan saja, tapi, lebih dari itu, bang, ini adalah, sisi kemanusiaan, bagaimana, kita sesama manusia, membantu sesama, sehingga, itulah yang kami utamakan, sehingga, ya, wujudnya adalah, kepedulian terhadap warga, tentunya, melalui, bendera partai demokrat, dan itu, mendapatkan reaksi, respon yang sangat baik, dan itu, saya, mau kili, ketum, partai demokrat, mengucapkan, terima kasih, dan tentunya, kami mohon doa, dari masyarakat, agar partai demokrat ini, bisa terus konsisten, membela, rakyat, kepentingan rakyat, membela harapan-harapan rakyat, harapan rakyat, terjuangan demokrat, itulah tagline-nya, ya, mudah-mudahan, kita terus konsisten, berada di jalur itu, sehingga, amanah yang juga, yang diberikan kepada masyarakat, kepada partai demokrat, melalui, anggota-anggota dewan, baik yang ada di DPR RI, DPRD, provinsi, maupun kabupaten kota, juga bisa diwujudkan, oleh, teman-teman, dewan, kepada, masyarakat, di daerahnya masing-masing, melalui kebijakan-kebijakan, yang memang, bermanfaat, buat masyarakat, mungkin itu yang bisa, saya sampaikan, terima kasih, Pak Gari Muhammad Johansuari, terima kasih, sudah, mau bergabung dengan, channel podcast ini, di tengah kesibukan, yang luar biasa, sebagai anggota, DPRD, DKI, dan, elit partai demokrat, siap, terima kasih banyak, siap, terima kasih banyak, sukses, salam apa Bang? Salam bisik, salam bisik, warga dunia maya, demikian, perbincangan, hangat kita dengan, Bang Ali Muhammad Johansuari, tentang aktivitasnya, di dunia politik, ketertarikannya, kepada, partai politik, tentang demokrat, dan sumbang sih, kepada masyarakat, serta harapan-harapannya, ambil semua manfaatnya, buang semua mudaratnya, salam bisik, salam, salam,